PEMIRSA Meteorologi, klimatologi, dan geofisika memperkirakan daerah Jakarta dan sekitarnya untuk esok hari akan sebagian berawan dengan suhu 27 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar 70 persen. Sementara pada daerah Bogor, Depok, Kanggerang, dan Bekasi diperkirakan gerimis berpetir dan sebagian berawan dengan suhu berkisar 26 hingga 33 derajat Celcius dan dengan kelembapan berkisar 67 hingga 73 persen. Maka dari itu, tetaplah menjaga kesehatan Anda dalam kondisi dan cuaca apapun. Sekian dari saya, kembali ke studio. PEMIRSA, selama menjalani masa PSBB di rumah, tentunya kita akan lebih sering menghabiskan waktu dengan gadget, entah untuk mencari informasi mengenai berita terkini ataupun info kuliner yang sedang jadi perbincangan. Tentunya rekomendasi tempat kuliner yang enak dapat menjadi referensi untuk menemani akhir pekan Anda di rumah bersama keluarga. Kami sudah terhubung dengan rekan kami, Selana Dia untuk mengajak Anda mengulik salah satu kafe yang berada di Jalan Salihara, Jakarta Selatan. Ya, Selah. Hai Sobat TV Unas! Kali ini aku lagi berada di salah satu kafe yang baru banget buka nih. Tepatnya ada di Jalan Salihara, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Mau tahu lebih lengkapnya? Ikutin aku terus yuk! Tepat! I người saudara di Jalan Salihara, Pasar disappear. Canיי specificime terdapat kuliner yang sama dengan pensel. Laluan sampai kepari przewiner. Tepatstation-nen sentitas tidur jah tubat. Ilbersiisi dari Jalan Salihara tepulis. Tepatnya ada di Kami yang konsolir yang tangan dan kan, kan? makasih kak nah ini adalah makanan yang udah aku pesen ya Sobat TV UNAS ini aku mesen 2 makanan yang sangat recommended banget disini dan juga aku juga udah mesen 2 minuman yaitu aku mesen maca dan juga taro dan kita cobain dulu yuk makanan pertama yaitu chips and chips yang dalamnya itu ada french fries dan juga ayam filet yang dilumuri oleh saus kalor bonara kita cobain dulu ya kita cobain dari french friesnya dulu ya Sobat TV UNAS dan menu kedua ini yaitu sosis yang dilumuri oleh saus mayo dan juga saus barbecue sebenernya ini sosis biasa tapi spesialnya yang ada di Cafe Petros ini yaitu dilumuri oleh saus mayo dan juga saus barbecue kita cobain dulu yuk seperti apa rasanya selamat menikmati dan juga chau telah dan juga kembali cinta enak banget rasanya nah tadi kan aku habis selesai makan kan sekarang aku mau nyobain dua minuman yang ada di depan aku nih ini ada rasa taro dan juga ada rasa maca kita cobain dulu yuk rasanya gimana pertama aku mau nyobain yang taro dulu ya nah minuman kedua kali ini yaitu adalah rasa maca dan ini tuh kursinya banyak banget sih coba kita cobain dulu yuk nah tadi kan kita udah nyobain semua makanan dan minuman yang ada di cafe ini belum afdol dong kalau kita nggak ngobrol dan wawancarai dengan pengelola yang ada di cafe ini kita obrolnya langsung yuk Halo Mas selamat sore boleh tanya namanya siapa dengan siapa saya damar saya satu pengurus di cafe Sarihara Padro oke oke kita tanya-tanya sedikit ya mas tentang cafe ini nah tema dari cafe ini itu apa sih mas sebenarnya tema yang mau kita angkat di cafe ini untuk konsep interiornya industrial kalau untuk konsep diningnya sendiri yang mau kita angkat itu sebetulnya di awal keworking space dengan konsep working space itu kita berharap mahasiswa mahasiswa atau orang kantor yang mau meeting atau mau bekerja yang tidak bisa bekerja di tempat bekerja mereka bisa dilakukan di sini jadi tempat ini juga sangat berguna juga ya Mas untuk semuanya juga ya nggak kerasa nih sudah di pehujung acara dan untuk tempat ini overall semuanya bagus banget aku suka banget sama tempat ini nyaman bersih dan cocok banget buat dijadiin tempat nongkrong dan untuk kalian yang datang ke sini jangan lupa untuk selalu memakai masker dan selalu terapkan protokol kesehatan saya Dwi Sela Nadia dan segenap tim redaksi yang bertugas kembali ke studio berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini tetap patuhi protokol kesehatan ketika berada di luar rumah selalu menggunakan masker menjaga jarak dan mencuci tangan saya Indri Fahira dan Rokan saya Isna Indri Zara Fahira serta segenap tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan anda selamat siang dan sampai jumpa aí Terima kasih telah menonton!